Intro Halo semuanya Assalamualaikum Wr Wb Sahabat semuanya pada video sebelumnya Kita sudah belajar bagaimana membuat Eko Enzim Nah setelah 3 bulan Eko Enzim yang kita buat Sudah bisa kita panen Dan siap untuk digunakan Sahabat semuanya ini adalah hasil Eko Enzim yang sudah kita panen Kita bisa menggunakan Eko Enzim ini untuk berbagai keperluan Nah berikut ini beberapa manfaat dan cara penggunaan Eko Enzim Manfaat Eko Enzim antara lain Pertama sebagai cairan pembersih serbaguna Hasil dari Eko Enzim dapat digunakan untuk mencuci baju Membersihkan kaca, mengepel lantai, dan menyikat kamar mandi Yang kedua dapat digunakan sebagai pupuk tanaman Eko Enzim yang dimanfaatkan untuk menjadi pupuk tanaman Dapat digunakan sebanyak 30 ml Yang kemudian dicampurkan dengan 2 liter air Semprotkan pada tanah atau langsung pada tanaman Tapi ingat jangan menggunakan Eko Enzim murni untuk pupuk tanaman Karena justru tanaman akan mati Kemudian yang ketiga digunakan sebagai pengusir hama Cukup semprotkan 15 ml Eko Enzim yang dicampur dengan 500 ml air Ketempat yang menjadi target pembasmian hama membandel Kemudian yang keempat dapat digunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan Nah pada proses fermentasinya Karbon dioksida akan diubah menjadi karbonat atau CO3 Sebagai senyawa yang bermanfaat Dalam menjaga tanaman laut dan kehidupan biotanya Oleh karena itu Dengan memanfaatkan Eko Enzim Kita sudah berkontribusi dalam melestarikan lingkungan kita Nah sahabat semuanya Untuk kali ini kita akan menggunakan Eko Enzim ini Untuk menyiram tanaman Nah untuk menyiram tanaman Kita melarutkan 30 ml Eko Enzim Kedalam 2 liter air Nah ini adalah Eko Enzim yang sudah kita larutkan Nah ini akan kita gunakan untuk menyiram tanaman Yuk kita menyiram tanaman dengan Eko Enzim Terima kasih telah menonton Oke sudah selesai Terima kasih telah menonton Selamat menonton